Sebenernya kalau surfing itu kan termasuk olahraga ya. Kalau olahraga pasti kita sarankan untuk anak agar dia lebih beraktifitas di luar. Itu juga ya kita di jam-jam tertentu kan paparan sinar UV juga bisa menyebabkan kanker kulit. Kita bicara kasta di Bali itu ada 4 kasta. Ada Brahmana, Satria, Weisha, dan Sudra. Ini sih ada pake udeng loh, dapet orang Bali belum panggilannya beli RJ. Selamat menikmati. Kawasan ITDC di Nusa Dharma. Saya Ril Johan, selamat datang di Marulapedia Podcast by Marula Indonesia edisi Anak Pantai. Morulapedia Om Siasu, selamat pagi. Saya Ril Johan, apa kabar? Bertemu lagi di Marulapedia, episode yang sangat spesial masih dari Bali. Saya tepatnya berada di Pulau Nusa Dharma. Ini ada di kawasan ITDC. Kenapa syuting di sini lagi? Ya karena kita punya nggak jauh dari sini ada Bunda Morula Nusa 2. Ya, kawasan ITDC, kawasan yang keren banget. Terima kasih. Ini kita dikasih spot yang luar biasa. Terlihat di belakang saya ini memang menjadi tempat yang sangat spesial untuk para turis mancanegara melakukan surfing. Ombaknya luar biasa, bagus, tidak terlalu dalam, dangkal begitu ya. Jadi menjadi tempat favorit juga untuk latihan anak-anak surfing. Episode kali ini kita punya judul yang kece, namanya Anak Pantai. Tuh, kok tiba-tiba ngomongin pantai dan ngomongin anak. Pantai karena tahu sendiri kita ada di pinggir pantai Nusa Dharma. Dan kenapa anak? Karena di sebelah kanan saya tamunya berhubungan dengan anak. Sudah hadir di sebelah saya, dokter Ida Ayu Agung Wijayanti, spesialis anak. Nah, nggak boleh salah. Bener, apa kabar dok? Halo, apa kabar? Baik. Kalau dokter anak itu harus perempuan, cantik, begitu ya dok? Nggak juga sih. Karena ADS-nya juga begitu dong? Iya, rata-rata kali ya. Karena mungkin kalau perempuan lebih suka anak-anak kali dibandingkan lagi laki kali. Oh, begitu ya. Nah, jadi dokter Ida Ayu ini, panggilan boleh kisah panggilan? Dayu. Dayu. Dokter Dayu ini praktek di Bunda Morula Nusa Dua. Tidak hanya dokter Objin aja, kita juga punya dokter spesialis penyakit dalam, punya sekarang juga dokter spesialis anak. Pertanyaannya, kenapa milih jadi spesialis anak dok? Kenapa milih jadi spesialis anak ya? Kalau kita mau menekuni suatu bidang, kan kita harus suka dulu nih sama objeknya. Jadi kalau saya pribadi, saya suka sama anak-anak. Jadi saya memilih untuk jadi spesialis anak karena saya suka objeknya. Kan ngeliat anak-anak kan lucu ya, jadi kita happy juga. Awet muda juga nih kalau ngeliat anak-anak yang lucu-lucu. Walaupun kadang kalau ngeliat yang lagi sakit itu juga sedih gitu. Tapi ya kita berusaha buat gimana caranya biar anak yang sakit itu bisa sehat lagi. Nah, itu dia ya. Jadi suka dulu, bener juga ya. Suka dulu sama objeknya. Jadi jago gitu. Seperti ya para server di belakang juga ya doknya. Iya. Suka dulu jadi jago. Jadi ambil spesialisnya di Bali ya? Saya ambil spesialisnya di Bali. Di Udayana? Iya, di Udayana. Oh, oke. Nah, sekarang kita mau tanya lebih dalam lagi tentang dokter Dayu. Panggilannya dokter KC kita ini. Dok, selama ini gitu ya, punya suka duka apa menjadi dokter? Terus pertanyaan kedua, kenapa memilih Bunda Merula? Nusa 2 untuk bergabung di sini. Oke, kalau suka dukanya menjadi dokter, sukanya itu sebenarnya siap hari suka ya. Karena kita kan menghadapi pasien yang saya bilang tadi itu karena saya emang suka untuk menterapi anak-anak. Nah, jadi siap hari itu kalau kita suka sama pekerjaan kita pasti bawaannya happy aja. Dukanya mungkin sedikit waktu luangnya jadinya. Jadi mungkin cuma hari Minggu aja, itu juga kadang-kadang. Tapi bener loh, adik saya ya, sampai seperti tidak ada hari libur. Iya. Tapi juga sakit kan nggak bisa janjian hari weekdays doang ya. Iya, bener. Hari Sabtu, hari Minggu, malam Minggu. Ya, kalau lagi sakit, di-call. Iya, bener-bener. Iya, apalagi kalau ada operasi dah SC kayak gitu. Kita harus datang. Jadi, agak sedikit waktu luangnya aja sebenarnya. Ih, luar biasa pengabdiannya. Dok, bicara soal layanan di, berarti di Bunda Merula Nusa 2 itu sudah bisa apa aja yang berhubungan dengan ini? Kalau yang berhubungan dengan anak, pastinya bisa pemeriksaan kesehatan anak secara rutin, secara lengkap. Habis itu kita juga bisa untuk screening tumbuh kembang dasar. Jadi, mungkin buat ibu-ibu yang mau men-screening anaknya, atau mungkin ada kecenderungan gangguan perkembangan, itu bisa datang ke Bunda Merula Nusa 2. Sama, satu lagi, kita ada bisa konseling laktasi, konseling menyusui juga bisa di sana. Untuk mumsnya? Iya, buat mumsnya. Jadi, konseling laktasi itu artinya apa? Jadi, misalnya nih, kalau misalnya dari mums yang lagi hamil nih misalnya, kita kan menyusui, proses menyusui itu kan nggak mudah ya pastinya. Jadi, butuh persiapan, gimana cara menyusui yang benar, persiapan nanti ketika bayinya udah lahir, biar mengurangi stres lah. Kan biasanya mums yang baru melahirkan, karena asinya sedikit itu agak stres. Jadi, dengan konseling dulu, jadi dia bisa lebih tenang lagi, oh kalau emang asinya keluar sedikit di hari pertama, itu adalah hal yang wajar. Kayak gitu, ataupun setelah dia menyusui, gitu misalnya. Terus istilah baby blues itu apa? Baby blues itu mungkin karena dia, ini ya, ya itu udah karena ketidaksiapan mental kan, untuk menerima situasi yang baru. Punya bayi, yang harus menyusui, apalagi tekanan dari lingkungan, itu bisa menyebabkan baby blues juga sih. Oh, itu bisa diterapi sembuhkan juga? Kalau diterapi sih nggak ya, maksudnya, maksudnya diterapi sembuhkan mungkin dengan psikolog kita kali ya. Oh, oke sih ya. Tapi dengan ibunya lebih mengerti lagi, mungkin caranya merawat bayi yang baru lahir, menyusui dengan benar, dan juga kita ajak konseling juga suaminya, jadi ada dukungan dari keluarga juga. Nah, itu juga bisa mengurangi baby bluesnya. Kece ya, morulans ya. Jadi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, karena masih ada hubungannya dengan anak, saya mau tanya yang berhubungan dengan ini nih, anak pantai di belakang. Banyak anak-anak yang surfing, kita tanya, bagus nggak sih sebetulnya kegiatan surfing ini sama dokter anak, tetap di tempat Anda. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Morulapedia Podcast by Morula Kapan Hamil. Nah, episode kali ini judulnya adalah Anak Pantai. Kita syuting dari kawasan ITDC di Pulau Nusa Dharma, yang bisa Anda lihat, aduh luar biasa. Ini kita syuting sekitar jam 9. Dari kita di sini persiapan dari jam 7 sudah rame banget. Bisa sekitar ada 100 server yang ada di belakang saya ini menikmati serunya ombak di kawasan ITDC ini. Dan saya masih bersama dengan dokter Dayu, dokternya Bunda Morula Nusa II, dokter anak kita, spesialis anak. Tadi terakhir omongannya, karena kita bahas anak pantai, jadi bagus ya surfing untuk anak. Menurut dokter gimana? Sebenarnya kalau surfing itu kan termasuk olahraga ya. Kalau olahraga pasti kita sarankan untuk anak agar dia lebih beraktifitas di luar. Yang harus kita perhatikan kalau surfing kan karena cuacanya juga panas, mungkin paparan sinar matahari. Yang harus diperhatikan mungkin pakai sunblock dulu ya, biar nggak terjadi sunburn juga. Yang kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau efek overheating gitu istilahnya, kepanasan itu apa sih buat anak dok? Overheat bisa. Jadi efeknya ke anaknya apa? Kan misalnya kalau kita terlalu terpapar sinar matahari, pastinya kulitnya bisa terbakar kan. Apalagi kulit anak itu juga masih sensitif. Jadi emang harus diprotek sama sunscreen. Nah itu juga ya kita di jam-jam tertentu kan paparan sinar UV juga bisa menyebabkan kanker kulit. Yang kayak gitu itu yang harus kita waspadai lah gitu. Nah ini menarik ya karena kehadiran Bunda Morula Nusa 2 ini juga disiapkan untuk para turis yang datang di Bali khususnya di kawasan ITDC ini. Berarti kita itu di rumah sakit itu akan menyiapkan hal-hal seperti ini ya sunburn, overheating, dehydration gitu ya dok ya? Iya benar banget. Jadi itu kan adalah ya kayak emergensi lah ya kalau sunburn dan lain-lain itu pasti kita siapkan di klinik. Karena yang nonton ini gak hanya orang-orang Indonesia pasti kita juga munculkan episode ini di Tiongkok, di China, di Malaysia, Penang, bahkan di luar negeri ya yang akan menjadi pasien kita. Nah balik lagi kita ke layanan yang ada di Bunda Morula Nusa 2 khususnya berarti yang masih bisa berhubungan dengan program bayi tabung atau IPF. Kalau dari sisi dokter Dayu, apa yang bisa disiapkan dong? Ya kalau kita mungkin kalau persiapan bayi tabung nanti dari dokter Objin ya sama dokter interna dan kolaborasi dokter yang lain. Kalau kita persiapannya sih dalam menerima bayinya nanti ya. Mungkin waktu bayinya lahir, jadi kita persiapan gimana caranya kita menerima bayinya. Misalnya bayinya lahir secara operasi, di kamar operasi kita bersiap dulu nih saya dan tim saya untuk menerima bayi dengan diagnosis ibu yang seperti apa gitu. Oke dokter, kayaknya saya mulu yang nanyanya kita gantian boleh nggak dok? Dokter saya kasih kesempatan untuk bertanya tentang saya. Silahkan dok, saya kasih segmen tanya balik nih. Oke kalau mau tanya mas, eh mas atau pak ya pak ya? Jangan pak dong, beli-beli RG. Beli RG ya, udah berapa lama nih menekuni bidang marketing? Oh dipikir menekuni bidang serter, saya nggak bisa. Saya di Morula satu tahun lewat. Satu tahun lewat. Terus suka dukanya menjadi marketingnya Morula? Seru aja ya dok ya, seru ya bisa ketemu banyak orang, bisa membantu banyak moms dan moms wannabe begitu. Udah punya anak ya? Udah dua misalnya. Udah dua-duanya produk Morula dok, beneran dok. Tapi bukan program IVF ya, tapi dokternya dokter Objin dari Morula. Wow keren. Dokter Irham. Oke keren banget. Nah saya mau program anak ketiga, cowok. Dari perspektif dokter anak, ini saya tanya, jadian gantian balik lagi saya yang nanya. Apa yang mesti disiapkan kalau saya mau punya anak cowok dok? Yang dipersiapkan pasti harus sehat dulu lah ya dari segi suami dan istrinya. istrinya, kemudian ya nanti dengan yang lainnya mungkin pemilihan-pemilihan untuk anak cowoknya, cowoknya itu pasti akan ada, apa ya namanya, tesnya di Morula itu pasti ada sih untuk pemilihan gendernya. Iya ya PGTA itu ya untuk pemilihan gender dan juga cek-cek kromosomnya kayak gitu kan. Jadi gitu aja. Kalau dari sisi dokter anak nggak ada ya? Emang siapkan ya jasmani rohani aja ya? Iya, benar-benar. Oke kalau begitu kita akan lanjutkan obrolan yang lebih seru lagi. Saya mau tanya tentang, balik lagi nih ke, apa ya, individu dari dokter kece kita ini. Katanya nama Ida Ayu itu ada arti tertentu. Kalau orang Bali pasti udah pada tau ya, semeton semua udah pada tau. Saya belum tau tadi, saya baru nanya sedikit belum selesai. Nanti kita bahas di segmen berikut. Terima kasih telah menonton! Ruli Johan dan dokter Dayu di Morulapedia, podcast by Morula Kapan Hamil. Kita episode sangat spesial. Kita syuting di kawasan ITDC, tepatnya di Pulau Nusa Dharma. Masih bersama dengan para server yang hadir di sini, kira-kira ada 100 dari subuh nggak mau pergi. Sangat enjoy, sangat menikmati indahnya ombak Bali. Ya, kita juga punya bunda Morula Nusa 2 nggak jauh dari kawasan ITDC. Maksudnya nggak jauh dari kawasan ini. Orang letaknya sama ya di ITDC. Kita masih bersama dengan dokter cantik Morula, dokter Dayu panggilannya. Dok, namanya keren banget. Dokter Ida Ayu Agung Wijayanti. Tadi saya tanya sebelum ini roll ya, karena saya punya banyak temen orang Bali, tapi saya taunya rata-rata cowok, cokorda. Karena cokorda itu katanya kalau kasanya tinggi gitu ya. Ida Ayu juga termasuk itu? Oh, iya sih. Kalau setahu saya ya, kalau setahu saya sih mungkin kalau kita bicara kasta di Bali itu ada 4 kasta. Ada Brahmana, Ksatria, Weisha, dan Sudra gitu ya. Ya, betul. Kalau Brahmana itu yang seperti Dayu, ini bagus ya, seperti pendeta gitu lah di Bali. Jadi kalau Ksatria itu lebih ke cokorde, anak agung, kayak gitu ya. Jadi yang paling atas gitu? Secara kasta lah ya? Iya, secara kasta ya kalau kita bicara secara kasta. Oh, itu berarti satu keluarga ada namanya Ida Ayu? Semuanya. Kalau yang berapa Ida Ayu? Jadi semuanya namanya Dayu sih, cuma beda di belakangnya aja. Oh, kalau yang cowok? Ida bagus. Oh gitu. Di pelajaran juga ya, menarik sekali ya, karena... Sama seperti Imade, Nimade gitu ya. Depan-depannya sama semuanya. Jadi kalau Anda orang Indonesia yang sering makan di warung Made ya itu ya? Iya. Itu juga salah satu namanya. Iya, betul. Oh, oke. Tapi orang tua apakah dokter? Iya, ayah saya dokter. Dokter apa dong? Dokter umum biasa. Oh, dokter umum. Ibu nggak? Ibu saya nggak, ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga gitu ya. Jangan tanya dokter Dayu ini single atau nggak. Sudah ada suaminya. Dokter ini... Tapi juga... Oh, tadi gosipnya masih menjadi pejuang dua garis juga. Iya, benar. Pejuang dua garis juga. Berita berapa lama dok? Dua tahun. Dua tahun ya, masih oke tapi memang... Ini saya bukan dokter Objin ya. Tapi katanya memang kalau 6 bulan menikah dan belum punya anak itu, baiknya harus segera konsul ya. Iya, benar banget. Apalagi kalau misalnya... Ini saya tahu karena saya marketing IVF, bukan saya dokter. Jadi 6 bulan itu kalau umurnya di atas 35. Kalau di bawah 35, ya setahun masih oke. Nah, itu alarmnya untuk Anda, Morulans, yang nonton episode ini. Jadi begitu ya. Iya, benar banget. Apalagi kalau sudah di atas itu, lebih baik segera. Tapi masih muda juga ya dok ya. Saya nunggu Morulans buka di Bali sebenarnya. Oh, saya baru buka, jadi pas banget ya. Pas banget ya. Ada momen buat... Kan kita mau pilih yang terbaik lah ya, untuk memulai bayi tabung. Biar nggak rugi dua kali ya kan. Iya, benar. Jadi jago juga jualannya dokter Dayu. Dokter anak, rencana pingin punya anak berapa? Saya pingin punya anak yang sedapatnya aja. Satu pun nggak apa-apa. Tapi kalau boleh milih berapa dong? Dua lah ikut program pemerintah. Oh, dua ya. Cowok cewek dong pasti dong. Iya, cowok cewek sama aja. Dok, sebelum closing ada yang mau disampaikan kepada Morulans yang nonton. Mungkin buat Morulans yang nonton, Moms and Dad, yang di sekitaran Bali atau di luar Bali, yang lagi traveling ke Bali, bisa kalau misalnya ada, mau konsultasi masalah kesehatan anak, itu bisa banget datang ke Morulans 2. Jadi kita ada setiap hari, ada dokter anaknya, dari pagi sampai malam ada. Malamnya jam berapa dok? Malamnya saya jam 8 terakhir. Jam 8 ya. Jadi jangan hanya berpikir jalan-jalan di Bali, boleh loh kalau digabung ya jadinya jalan-jalan sambil cek anaknya. Iya, benar banget. Apalagi kalau misalnya, jangan sampai sih ada hal-hal yang emergency, langsung lari ke Bunda Morulans adalah ketemu sama dokter Dayu. Iya. Oke dok, matur suksme? Sukseme. Gitu ya, benar ya? Iya, matur suksme. Ini sih ada pakai udeng loh. Dari orang Bali belum panggilannya beli RJ. Kalau begitu, kita closing. Terima kasih dokter Dayu, dan terima kasih juga saya ucapkan spesial kepada teman-teman ITDC yang kasih tempatnya ini luar biasa di Pulau Nusadharma. Kita juga berada di kawasan ITDC Bunda Morulans Nusa 2. Kalau begitu, sampai ketemu di Morulapedia episode berikutnya. Tetapi jangan lupa, yang baru nonton pertama kali, subscribe, like, bunyi, apa, nyalakan loncengnya, komen juga boleh, mau kasih ide apa, atau minta lagi dokter Dayu jadi tamu saya lagi, silahkan. dan yang paling penting juga share, biar semua bisa lihat episode ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.